Intro 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 KB Al Muta Jawi Zina Degasi pira-bira kongliwati KB Al Khala Laim Perkoro Halal Lel Kharami Maring Perkoro Haram Waidhairan Podo Ninggalal Sabah siru KB Iterapu Kuturuku Degasi Podo Ninggalal Sabah siru KB Iterapu Hidha Hum Hidha Hum Hidha Hum Syukur outbreak on the jadi terma ya itu tadi boleh memakan perkara yang dilarang atau tidak menyebut nama Allah seperti makan bangkai itu boleh tapi kebolehan itu karena illa makturir tum kecuali darurat boleh nggak makan ular, ular itu kan haram tapi kamu di tengah padang pasir nggak ada yang bisa dimakan ada ular derik padang pasir waktunya ular derik dimakan, boleh ataupun bangkai tiba-tiba di situ menemukan bangkai kambing nggak ada sembilanya dimakan ya adanya itu boleh tapi kalau tidak darurat maka haram maka darurat itu membuat yang yang apa yang 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 haram jadi halal nah bagaimana tentang meminum air kencing unta ya padahal ada memang ada beberapa keterangan ya boleh nggak minum air kencing unta ya selama masih ada obat lain ya air kencing ya tetap najis walaupun itu di dalam beberapa keterangan sebagai obat dan sebagainya tapi kalau malah ada obat lain maka minum air kencing unta yang paling minum susu unta boleh halal selama masih ada yang suci dan yang halal jangan minum air kencing unta itu seperti pendapat Imam Nawawi, Imam Ibn Ritra itu begitu selama masih ada obat lain selain air kencing unta minum kalau sudah nggak ada lagi obatnya dengan berbagai testimoni dan keterangan-keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan hanya air kencing unta yang bisa jembuhkan ya nggak apa-apa halal jadi itu menjadi sesuatu yang dibolehkan dari kanan dari udar selama ada kenormalan ya maka yang halal ya tetap halal yang haram tetap haram kalau sampai itu dilanggar memakan yang bangkai maka itu adalah perbuatan dosa ya kita tidak mencapai keadzina otawi dosa ini zino wakil yang tidak mencapai kullu maksiatin otawi saban-saban kemaksiatan innaladzina yang satu niwaka yak sibuna kang wadung lakoni sopoh alladzina al-ismayn doso iku sayudzawna bakal denwal sopoh alladzina fil akhirat yang dilmakhirat lima sebab barang kanu kang wadung sopoh alladzina iku yak tarifuna padung lakoni sopoh alladzina yak tasibuna tekesin lakoni sopoh alladzina walata akura nojo maudemangan sopoh sirokabeh lima sangi berang lam yudhkar kang wadung tu turso apa ismullahi asmani kusti Allah kayak begitu alaihi ngatasimabian mata kelawan arabian tomati apa maudubi khotentin beleh apa mahala ala ismi gawidin ngatasi asmuliani Allah wa illa lalaman oramata hey yukh Tbh terpahala, walaupun tanpa menyebut nama Allah supamanya, kamu jadi penjaga layam ayamnya itu ribuan ya weh atau mungkin nyembelahnya pakai mesin yaudah satu kali pencet, sudah cukup semua nyembelah ayam semua, bismillah Allah, what that that, 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 that mesin ini yang nyembelah, tapi ketika nyembelah pertama kali, dengan menama all that, bismillah Allah, what that gelap, that, 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 that ribuan ayam tangannya kesel yaudah, bos ayam ya bos menungsul lah bos ayam, masih bos yang punya ayam potong, ayam potongin seribu ya, tapi yaudah, mungkin kesel tangannya, yaudah, satu kali pencet, that bismillah Allah, what that that, 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 that that, that, that atau sekarang ada apa penyembelian secara higienis dengan memakai mesin ya dat, sapi ini masuk dat, bismillah yaudah sak hukumnya montan harapan udah udah pakai digital coba jadi dat, montannya melaku cepet metus jadi potong-potongan daging itu nih ini ter nah begitu sah gak daging yang dikonsumsi ya sah boleh dan halal hukum menyebelih hewan dengan resin itu hukumnya halal selama yang menyebelih orang muslim walaupun tanpa menyebut bismillah wanesalim lali yang penting tidak sampai tugel terim tugel terim jadi jangan bangke dia harus nyembelih itu adalah burungnya dalam makan minum dan dua otot iringaneng otot iringaneng terpotong itu namanya menyembelih secara sapi itu pendapat wawang otayimah ikuh halalun halal kola ngedhiko hu'ing fahwa halal soba ibn abbas imam ibn abbas walih ngutut tengan dasifah wawah halal syafi otayimah 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 wa inna alas tunai mangan ma ayy ala kulut kesimangan minuh sange malam yudh karism lho ikuh lafiz kone yukti penggawi fasek kurujun tegesi metu amas yang barang yakin lukang halal aboma wain asyati nan segini pira prasyetan ikul laku yukhuna ngeri dhuso prasyetan diwas dhusu tegesi ngeri dhuso prasyetan ila awliya ih maring pira pira kakasih setan al kufari tegesi pira pira wang kufar ryu jad pranamadun isoko awliya ihim kum in shirokabe fi taklil maithati ing dalem ngalalaki batang wain atok tumlan lamun kodohan usoko shirokabe hum ing awliya ihim fihi ing dalem taklil il maithah wiii ing dalem taklil il maithah panatom wain in akum yang sukun shirokabe kula musy kuna yakti gulungani um musyrik musy kabe wana jalan cintum rupi abijal yang dalem mertel laki cerita nabi jil waw gho hir ikanah maithah alfad alfad baca baca ya waw tak harok bana bil amb bia bia Terima kasih.